Intro Keluarga Lesti Kejora buka suara soal proses hukum kasus KDRT Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Keluarga Lesti Kejora buka suara mengenai proses hukum dugaan kekerasan dalam rumah tangga Yang dilakukan oleh Rizky Bilar Sandi Arifin selaku kuasa hukum Lesti mengatakan pihak keluarga sang penyanyi dangdut Menyerahkan penyidik kasus tersebut kepada polisi Laporan awal diberikan kepada Polres Metro Jakarta Selatan Untuk proses hukum keluarga sudah menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian, kata Sandi Arifin Kasus dugaan KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan Peningkatan status itu merupakan tindak lanjut dari penemuan dugaan pelanggaran pidana dalam peristiwa tersebut Tanya itu polisi juga memastikan agenda pemeriksaan Rizky Bilar Terkait dengan kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora Rizky dipastikan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi Hari Kamis tanggal 6 Oktober kami panggil Bilar ya Ujarnya kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madewi Nurma mengatakan penyidik telah melakukan gelar perkara pada Senin Menurutnya penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan KDRT tersebut Selain itu ia mengatakan penyidik sedang melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP Di kediaman pelapor dan terlapor di kawasan Jilandak Barak, Jakarta Selatan Nurma mengatakan proses olah TKP juga masih berlangsung sampai saat ini Ia olah TKP sekarang dan masih berlangsung tuturnya Sebelumnya pihak keluarga Rizky Bilar juga membuka suara melalui sang kakak Iudi Revan Ia tak banyak memberikan komentar terhadap tudingan kasus KDRT oleh Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora Yudi Revan merasa bahwa publik tak dapat berharap apapun dari jawabannya mengenai persoalan ini Di sini saya mau menjelaskan masalah DM yang masuk WA yang gak bisa Saya balas satu persatu Terkait masalah adik saya kata Yudi Revan dalam sebuah video Instagram story Seperti dikutip dari detik hot Kalian menuntut agar saya menjelaskan yang bukan rana atau kapasitas yang berbicara Lanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Polda Metro Jaya menyebutkan artis Muhammad Rizky alias Rizky Bilar Terancang hukuman penjara maksimal 5 tahun akibat dugaan tindak bedana kekerasan dalam rumah tangga Atau KDRT terhadap istrinya Ancaman hukuman diterapkan terhadap terlapor Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 5 tahun penjara Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespon Endra Zulpan Zulpan mengatakan ada beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga Antara lain kekerasan fisik, seksual, psikologis hingga penelantaran Sedangkan kekerasan fisik kembali terbagi dalam 3 jenis Yakni yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan menyebabkan kematian Perbuatan ada 3 bentuk Yang pertama disebabkan luka sakit seperti di alami Lesti Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara Dengan denda maksimal 15 juta rupiah ujarnya Zulpan mengatakan kekerasan yang di alami Lesti Kejora terjadi pada 28 September 2022 Pukul 1.51 WIB dini hari di rumah keduanya di Cilandat, Jakarta Selatan Saudara Muhammad Rizki ini melakukan kekerasan fisik Terlapor berusaha menderung dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban Sehingga jatuh ke lantai Hal tersebut dilakukan berulang-ulang kata Zulpan Dan DRT tersebut kembali terulang pada pukul 9.47 Saat itu Rizki menarik tangan korban ke arah kamar mandi Kemudian membanting korban ke lantai dan dilakukan berulang kali Atas kejadian tersebut Lesti kemudian melaporkan kejadian itu kepada Polres Metro Jakarta Selatan Polisi juga meminta Lesti untuk melakukan visum untuk melengkapi laporannya Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa dua saksi yang menyaksikan kejadian dari KDRT tersebut Yakni satu asisten rumah tangga Lesti serta satu karyawan di perusahaan milik Lesti dan Rizki Zulpan mengatakan langkah selanjutnya Dari kepolisian adalah menjadwalkan pemanggilan terhadap Rizki Dilar Nanti dijadwalkan segera tutur Endra Zulpan Dari kepolisian adalah menjadwalkan terhadap Rizki Dilar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!